Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Norismaya Pada video kali ini, aku akan melanjutkan video sebelumnya yaitu mengenai soal dan jawaban tes MMPI tes kesehatan jiwa Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama Aku gemar sekali berbunuh Tidak Orang tuaku sering tidak setuju terhadap teman-teman yang aku pilih Tidak Ada kalanya aku memperkunjing orang lain atau menggosip Pendengaranku ternyata sama baiknya dengan orang lain Beberapa anggota keluargaku mempunyai kebiasaan yang sangat mengganggu dan menjengkelkan aku Tidak Ada kalanya aku merasa mudah sekali membuat keputusan Aku ingin juga menjadi anggota dari beberapa perkumpulan Aku hampir tidak pernah memperhatikan jantungku berdebar dan aku jarang sesak nafas Aku suka membicarakan seks, tidak? Aku suka mengunjungi tempat yang belum aku kunjungi Aku terpanggil untuk mengisi hidupku dengan tugas yang mulia Selama ini telah aku laksanakan dengan sungguh-sungguh Kadang-kadang aku menghalangi orang yang mencoba berbuat sesuatu Bukan karena besar-kecilnya persoalan Akan tetapi karena prinsip, tidak? Aku mudah menjadi marah dan kemudian cepat teredak kembali, tidak? Aku cukup bebas dan tidak terikat pada peraturan-peraturan keluarga, ya? Aku sering ngurung dan bengong, tidak? Seseorang telah mencoba merampas barang-barangku, tidak? Hampir semua sanak keluarga ku bersimpati padaku Ya, pada saat-saat tertentu, aku merasa gerisah sekali Sehingga tidak dapat duduk dengan tenang, tidak? Aku telah dikecewakan dalam cinta, tidak? Aku tidak pernah khawatir akan penampilanku car berpakaian dan berhias, tidak? Aku sering bermimpi tentang hal-hal yang lebih baik Aku ketahui sendiri saja, tidak? Aku anak-anak seharusnya diberi pelajaran tentang fakta-faksa dalam seks, ya? Aku yakin aku tidak lebih gugup dari orang lain, ya? Aku tidak atau sedikit mengalami nyeri atau sakit-sakit, ya? Cara ku melakukan sesuatu biasanya disalah tafsirkan oleh orang lain, tidak? Kadang-kadang tanpa alasan atau meskipun segala sesuatunya tidak sesuai Aku toh merasa sangat gembira sekali, tidak? Aku tidak menyalahkan orang-orang yang mencoba meraih apa saja sebanyak-banyaknya di dunia ini, ya? Ada orang-orang yang mencoba mencuri ide atau buah kekiranku, tidak? Aku pernah mengalami pikiranku mendadak kosong Serta kegiatanku terhenti Dan aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di sekitarku, tidak? Aku mampu bersikap tetap ramah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang menurut hematku salah, ya? Aku suka berkumpul dengan orang-orang yang suka bercanda dan bergurau, ya? Aku kadang-kadang memilih orang-orang yang tidak begitu aku kenal dalam suatu pemilihan, tidak? Aku merasa berat untuk memulai suatu pekerjaan, tidak? Aku percaya bahwa aku orang yang terkutuk, tidak? Dahulu ketika sekolah aku lambat menanggap pelajaran, tidak? Andai kata aku pelukis, aku senang melukis bunga Ini andai kata ya, teman-teman Ya Aku tidak peduli akan diriku yang kurang tanpan dan cantik Ya, terserah teman-teman Apa teman-teman peduli atau tidak Dengan ketampanan atau kecantikan, teman-teman Aku mudah sekali berkeringat walaupun dalam udara dingin, tidak? Aku sepenuhnya percaya pada diri sendiri, ya? Ada kalanya tidak mungkin bagiku untuk menahan diri dari keinginan mencuri atau mencopet, tidak? Lebih aman untuk tidak mempercayai siapapun Nah, ini teman-teman bisa hati-hati ya Kalau tidak bisa mempercayai siapapun Kita harus bisa mempercayai seseorang Jadi jawabannya adalah tidak Sekali seminggu atau lebih Aku menjadi sangat bersemangat dan bergairah Ya, ini tergantung teman-teman Apa sekali seminggu atau lebih Teman-teman bisa bersemangat atau bergairah Ketika dalam pertemuan kelompok Aku mengalami kesukaran menemukan bahan pembicaraan, tidak? Sesuatu yang menggairahkan Dan hampir selalu akan menghilangkan kesedihanku, ya? Jika aku pergi, aku tidak merisaukan apakah pintu atau jendela sudah terkunci atau belum Ya, ini tergantung teman-teman akan kekhawatiran teman-teman Bisa iya atau tidak Aku percaya dosaku tidak dapat diampuni, tidak? Kulitku terasa tebal pada beberapa tempat, tidak? Aku tidak menyalahkan seorang yang akan mengambil keuntungan dari orang-orang yang lengah, ya? Penglihatanku sekarang sama baiknya dengan penglihatanku pada tahun-tahun lalu, ya? Ada kalanya aku begitu kagum akan kelihayan seorang bajingan Sehingga aku mengharap dia dapat lolos, tidak? Keteman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan pada video kali ini Dan nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya Semoga bermanfaat dan terima kasih Semoga bermanfaat dan terima kasih